Lagi pula kita juga bisa melihat bahwa di Alkitab itu Alkitab memang melarang pembuatan patung untuk disembah Tapi Alkitab tidak melarang pembuatan patung Bahkan ada patung-patung yang di Alkitab sendiri itu bahkan ada perintah untuk membuat patung Kalau kita melihat misalnya di Bilangan 21 Ayat 8 dan 9 Bilangan 21, 8 dan 9 Maka bersilmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya dia akan tetap hidup Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seorang dipagut ular, dia memandang pada ular tembaga itu dia tetap hidup Ini buatlah ular tedung dan taruh pada sebuah tiang Ini jelas sebuah patung Patung ular yang ditaruh di tiang Ini patung Dan patung ini tidak disembah Memang belakangan disembah Makanya patung itu dimusnahkan Tapi ini Tuhan sendiri yang suruh Kalau Tuhan sendiri yang suruh Ya berarti memang Pembuatan patung tidak salah Yang salah adalah patung yang disembah Juga nanti kita bisa melihat juga di dalam Patung kerup Seperti yang di dalam keluaran 25 Saya tunjukkan ayatnya Keluaran 25 Dan haslah kau buat dua kerup Kerup itu patung Patung malaikat dia Yang kau buat itu dari emas Pada kedua ujung tutup penemaian itu Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini Satu kerup pada ujung sebelah sana Seiras dengan tutup penemaian itu Kamu buat kerup itu di atas kedua ujungnya Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas Sedap sayap-sayapnya menundungi tutup penemaian Dan mukanya menghadap kepala masing-masing Kepada tutup penemaian itu haruslah mereka menghadap kerup-kerup itu Walaupun tidak dibilang patung disini Tapi itu pasti patung Itu Tuhan yang perintahkan Jadi pembuatan patung Itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Alkitab Yang dilarang oleh Alkitab itu adalah Kalau patungnya disembah Jadi Kalau memang hanya patung Tidak ada roh jahat apa-apa di sana Kalau patung yang disembah Sangat mungkin Ada roh jahat di sana Jadi sekarang tergantung Apa yang Si Daniel Mananta ini maksudkan Kalau dia bagian awal dia bicara patung yang disembah Ada roh jahat Dan walaupun di bagian terakhir dia bikin kesimpulan lagi Tanpa kata disembah Tapi dia memaksudkan Seperti bagian awal Dia tidak salah Tapi seandainya yang dia maksudkan dalam bagian akhir itu Seadanya patung disembah atau tidak disembah Ada roh jahat Maka dia salah Itu persoalan pertama menurut saya Persoalan yang kedua Ini konteks dia bicara dengan Abdul Somad Masalahnya Saya lihat Youtubenya dia itu Saya coba mencari perkataan ini Tapi tidak ketemu Tapi saya sempat mendapatkan Karena ada banyak mungkin videonya dipotong-potong Jadi banyak Sepertinya konteksnya ini Ketika Daniel Mananta Bertanya kepada Abdul Somad Terkait dengan perkataan dia Soal adanya Jin Gafir Di belakang Di balik patung Yesus Sangat mungkin bahwa Dari pembicaraan itu Lalu muncullah persoalan Pembahasan tentang patung Karena Uas mengatakan bahwa Ada Jin Gafir Di balik patung Sehingga bisa jadi Percakapan mereka berlanjut Tentang adanya Unclean spirit roh jahat Di balik patung Ya Dan Karena itulah Dikatakan kan di bagian awal Bahwa dalam hal itu Daniel Mananta Setuju Dengan Abdul Somad Kalau memang itu konteksnya Apakah Kata-kata itu Untuk membenarkan Omongan Uas Bahwa Ada Jin Gafir Di balik Patung Yesus Persoalannya kembali pada Apakah Patung Yesus Itu adalah patung Yang disembah Kalau patung Yesus Disembah Dan menurut Daniel Mananta Yang juga cocok Dengan Uas Bahwa Ada Uncreen spirit Ada roh jahat Di balik patung itu Ya mungkin saja Mungkin jadi Pandangan bahwa Di balik patung Yesus Itu ada Jin Gafir Atau ada roh jahat Tapi Saya tahu saya Salib Sebagai simbol Kristen Tidak pernah Disembah Ya Mungkin ada orang Yang menyembah salib Tapi pada umumnya Orang Kristen Tidak menyembah salib Jadi Kalau patung salib Itu tidak disembah Ya berarti Tidak ada dosa Apa-apa Disana Semua ayat Yang tadi Saya bacakan Tentang Kebodohan Penyembahan Berhala Itu tidak bisa Diterapkan Pada urusan Patung salib Ya Dan Karena itu juga Maka Kalau omongan ini Nanti akhirnya Dimaksudkan bahwa Untuk membenarkan Pandangan Abdul Somad Bahwa ada Jin kafir Di balik patung salib Maka itu memang Adalah omongan yang Tolol Atau bodoh Ya Jadi Disini Saya memberikan Penilaian yang Fair Ya Terhadap Apa yang dikatakan Daniel Mananta ini Saya setuju Pada beberapa bagian Tapi Ada dua catatan Penting Terkait dengan Apa yang dia katakan Saya tidak bisa Memastikannya Tapi minimal Itu pandangan saya Ya Jadi kalau itu Memang adalah soal Omongan Jin kafir Di balik patung salib Maka pertama Patung salib Tidak pernah Dibuat Untuk disembah Dan kedua Karena tidak disembah Maka adalah Tidak benar Bahwa Ada roh cahat Atau Jin kafir Di balik salib Seperti yang Dikatakan oleh Abdul Somad Ini Abdul Somad Ini masalah lama Tapi Ngomongan Abdul Somad Ini seharusnya Sudah merupakan Penistaan agama Yang harusnya diseret Ke meja hijau Tapi yang Tidak tahulah Negara kita ini Memang Susah juga Kalau orang Kristen Yang ngomong Salah sedikit Penistaan agama Tapi mereka Menista Bulat balik Tapi tetap saja Tidak bisa Diapa-apakan Sudah dilapor Berulang-ulang juga Tapi Aparat Tidak bertindak Apa-apa Nah itu yang Seringkali jadi soal Nah Tapi ya Sudahlah Jadi Saya disini Tidak terlalu Menganggap serius Hal ini Tapi karena Cukup banyak Yang mengajukan Pertanyaan pada saya Saya mendengar Sebatas yang saya dengar itu Saya memberikan Pendapat saya Terima kasih